CALON TARUNA Syarat nilai untuk daftar ACMIL 2024 dan syarat yang lainnya? Calon Taruna wajib tahu. Akademi Militer, ACMIL, akan segera membuka pendaftaran calon Taruna dan Taruni baru mulai 1 Februari 2024. Sebelum melakukan pendaftaran, para calon Taruna dan Taruni harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Salah satunya adalah syarat nilai. Dilansir dari laman resmi AD, Recruit Maintaini, Mil, ID, syarat nilai yang ditentukan berbeda bagi tiap lulusan SMA, atau sederajat mulai dari lulusan tahun 2018 sampai 2023. Berikut syarat nilai yang ditentukan untuk masuk ACMIL tahun 2024. Lulusan tahun 2018 Lulusan SMA, MA Program IPA, IPS, lulus ujian akhir nasional dengan nilai UN rata-rata minimal 46,00. Lulusan tahun 2019 Lulusan SMA, MA Program IPA, IPS nilai UN rata-rata minimal 47,50. Lulusan tahun 2020 Lulusan SMA, MA Program IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Kimia dan Fisika, dan IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Geografi, Sosiologi dan Ekonomi, Lulusan SMA, menggunakan nilai rata-rata rapor kelas 10 sampai dengan 12 minimal 70 dan tidak ada nilai di bawah 60. Lulusan tahun 2021 Lulusan SMA, MA Program IPA dan IPS menggunakan nilai rata-rata rapor kelas 10 sampai dengan 12 minimal 75 dan tidak ada nilai di bawah 65. Lulusan tahun 2021 Lulusan SMA, MA Program IPA dan IPS menggunakan nilai rata-rata rapor kelas 10 sampai dengan 12 minimal 75 dan tidak ada nilai di bawah 65. Lulusan tahun 2022 Lulusan SMA, MA Program IPA dan IPS menggunakan nilai rata-rata rapor kelas 10 sampai dengan 12 minimal 75 dan tidak ada nilai di bawah 65. Lulusan SMA, MA daerah Papua dan Papua Barat, khusus putra asli nilai rata-rata rapor kelas 10 sampai dengan 12 minimal 70 dan tidak ada nilai minimal untuk tiap mata pelajaran. Lulusan tahun 2023 Selain nilai, masih ada beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi para calon Taruna dan Taruni. Berikut syarat lengkap untuk mendaftar AKMIL 2024. Berikut syarat nilai yang ditentukan untuk masuk AKMIL tahun 2024. 1. Warga Negara Indonesia 2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menganut salah satu dari enam agama yang diakui di Indonesia atau penghayat kepercayaan. 3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Berumur paling rendah 17 tahun 9 bulan dan paling tinggi 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama tanggal 1 Agustus 2023. 5. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Polri. Persyaratan lain untuk mendaftar AKMIL 2024. 1. Pria wanita bukan anggota, mantan prajurit TNI, Polri dan PNS. 2. Beri jesah SMA, MA dengan ketentuan nilai sebagai dengan ketentuan nilai seperti di atas. 3. Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan pertama sampai dengan satu tahun setelah selesai pendidikan pertama. 4. Mempunyai tinggi badan sekurang-kurangnya 163 cm bagi pria dan 157 cm bagi wanita dan memiliki berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. 5. Bersedia menjalani ikatan dinas pertama, IBP, selama 10 tahun. 6. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 7. Memiliki kartu BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, aktif. 7. Memiliki kartu BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, aktif.